Hai pagi hari ini akan coba review program akar ini biasanya kalau di musim penghujan seperti sekarang ini akar akan terstimulan untuk tumbuh lebih cepat apalagi kalau di program oleh kita akan lihat perkembangan program akarnya sudah sejauh mana ada tiga cara yang dicoba program akar yang pertama dengan menggunakan bekas air mineral lalu diisi air seperti ini teman-teman jadi bekas air mineral diiris dimasukkan ke dalam akarnya lalu dikasih air caranya seperti ini yang kedua cara konvensional yang udah umum dilakukan diselimuti dengan kain dan bekas tentunya yang ketiga dengan cara disuntik dengan plastik es nih plastik ini dipotong dipotong terus dimasukkan air hasilnya seperti ini ini ada jadi ada tiga cara mana yang lebih bagus tentu saja semua juga mempunyai kelebihan dan kekurangan kita coba cek satu persatu tingkat efektifitasnya seperti apa yang tidak mudah-mudahan nanti menginspirasi teman-teman semua khususnya teman-teman yang belum mencoba yang umum dilakukan dengan cara membungkus dengan kain kain yang bisa menyerap air ini hasilnya ini udah lapuk teman-teman kainnya tingkat efektifitasnya seperti ini ini kelebihannya semua akar bisa terbungkus dengan rapi cara yang kedua dengan disuntik menggunakan plastik es sesuai dengan ukuran akar masing-masing kelebihan teknik ini akan tembus teman-teman jadi gak usah dibuka ini udah langsung tembus sendiri jadi dia merobos dengan pelan-pelan sampai ke tanah nah tingkat kesulitannya apa kekurangannya ini harus banyak plastiknya beda dengan yang dimengkus tapi memang kita disesuaikan dengan karakter dari akar yang mau di programnya ini yang dengan teknik menggunakan bekas air ini dasar banget nih ini karena airnya sangat banyak-banyak jadi pertumbuhannya cukup bagus nah dikasih air akarnya tebak dilihat di atas ini teman-teman seperti apa ini udah panjang banget nih udah bisa dipindahkan ke ini ke tanah nih udah cukup panjang nih kita langsung suruh mampir ke tanah nanti ini supaya tidak kisut di dibalut dengan kain ini ini ikut terangsang juga nih ikut terangsang juga akarnya ini banyak banget tumbuh karena mungkin juga sing hujan pada muncul ini karena sebelahnya ini akarnya sangat dasat tumbuh setelah dipancing dua ini tumbuh 12345 saya coba lagi ini di program lagi supaya sampai ke tanah dengan cara memasukkan seperti tadi lagi tapi nggak bisa masuk semua apalah paling tidak ini ada tiga yang bisa ini masuk ke arah dalam jadi agak susah caranya mudah seperti ini terus tinggal kasih air tinggal kasih air nah cukup begini ada tiga cara yang kedua gunakan plastik dan yang ketiga ini hasil dari yang sudah biasa dilakukan dengan membaluti kain hasilnya seperti ini dan ini sangat efektif kalau dilakukan dalam musim hujan karena akan sangat terbantu akar akan ditumbuh lebih cepat dan akan lebih banyak lagi kalau dilakukan di musim hujan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati